Seekor buaya muara yang menelan pancing seorang warga di Kecamatan Mentawa, Baru Ketapang, kemudian Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, berhasil ditangkap warga setempat. Warga diminta waspada karena predator ganas itu sudah mulai masuk ke sekitar pemukiman warga. Anak buaya muara yang ditangkap warga tersebut berukuran sekitar 80 cm. Hewan langka itu ditangkap warga bernama Andre karena terlilit tali pancing miliknya saat memancing di sungai Mentaya Sampit. Mendapat informasi itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Poh Sampit langsung mendatangi lokasi untuk melihat tempat ditemukannya buaya. Sebab lokasi penemuan anak buaya muara itu berada di kawasan padat penduduk. Hal itu tentu sangat mengkhawatirkan karena predator ganas yang merupakan hewan dilindungi tersebut sudah mulai masuk ke pemukiman warga. Bahkan menurut informasi warga masih ada seekor buaya muara lagi berukuran 1 meter di sungai tersebut. Komandan BKSDA Poh Sampit Muriansah mengatakan masuknya buaya muara ke pemukiman warga adalah untuk mencari makan karena makanan di habitat asalnya mulai berkurang. Atas kejadian tersebut warga diminta untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di sungai Mentaya. Warga juga diimbau tidak membuang sampah rumah tangga maupun bangkai binatang ke sungai sebab hal itu akan mengundang kedatangan buaya muara. Saudara Aan atau Andre sekitar pukul 11 sedang memancing di sungai Mentawa. Ternyata pancing yang ada pelampungnya itu pelampungnya disambar oleh buaya. Buaya itu berjenis buaya muara panjang sekitar 80 cm. Informasi dari warga, di sini masih ada buaya 1 ekor lagi yang panjangnya sekitar 1 meter. Terkait informasi masih adanya buaya muara di sungai Mentaya tersebut, pihak BKSDA Poh Sampit masih terus mengumpulkan keterangan dari warga. Pihaknya akan berupaya melakukan penangkapan dengan menggunakan metode tangkap jerat dan pancing. Dari Sampit Kepodian Kota Warung Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah Ainyus melaporkan. Selamat menikmati.